Intro Langit Jakarta di awal Ramadan sedikit mendung ketika Martini baru saja tiba di apartemennya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sambil menonton TV, Martini membuka HP dan melihat-lihat pesan yang masuk melalui media sosial. Selain pesan dari teman dan kolega kantor yang banyak berisikan selamat puasa, ada juga beberapa pesan dari ibunya di kampung, meminta Martini untuk pulang kampung lebaran nanti. Maklum, sudah dua kali lebaran dia tidak bisa pulang karena pandemi COVID-19. Setelah menjawab pesan dari ibunya yang menyatakan bahwa beberapa hari lalu, Martini berhasil membeli tiket kereta api untuk berangkatan beberapa hari sebelum lebaran. Martini melihat ada sebuah pesan baru dari nomor tak dikenal. Saya tunggu di lobi sehabis maghrib. Demikian bunyi pesan itu. Merasa tidak kenal dengan nomor itu, Martini tidak menghiraukan dan menganggap bisa saja pengirim pesan tersebut salah nomor. Dia kembali bersantai di sofa sambil menunggu azan maghrib yang kira-kira tinggal 15 menit lagi. 5 menit kemudian, sebuah pesan nada pesan masuk kembali berbunyi. Dengan penasaran, Martini mengambil HP dan membuka pesan dari nomor tidak dikenal yang sama. Saya tunggu di lobi sehabis maghrib. Pesan dengan kata-kata yang sama kembali muncul. Maaf, siapa nih? Nomornya tidak dikenal. Jawab Martini sedikit kesal. Namun, tidak ada balasan dari nomor tersebut. 10 menit berlalu dan azan maghrib di TV menggema. Martini segera berbuka puasa dengan takjil dan kolak yang sudah disiapkan. Untuk makan besar, biasanya Martini lakukan sehabis salat rawih. Malam ini, rencananya Martini akan salat rawih di masjid di dekat mall. Selepas berbuka dan ketika bersiap-siap hendak mengambil air wudu, HP kembali berbunyi dengan nada pesan masuk. Saya tunggu di lobi sehabis maghrib. Pesan ketiga dengan kata dan urutan yang persis sama. Siapa kamu? Jawab Martini sedikit kasar dan kemudian mematikan HP. Dia segera menunaikan sholat maghrib. Walau hatinya sedikit kesal, Martini mencoba sholat lebih husuk dan melupakan pesan tidak dikenal tadi. Rasa penasaran membuat Martini kembali menghidupkan HP seusai sholat maghrib. Dua buah pesan dengan kata-kata yang sama masuk dari nomor yang sama. Dengan kesal, Martini langsung menelpon nomor tersebut. Mungkin saja ada teman yang iseng mengganggu. Dering di seberang sana berbunyi lebih sembilan kali. Namun tetap tidak ada yang menjawab. Tiga kali, Martini mencoba menelpon. Hasilnya sama. Mihil alias sia-sia. Dengan kesal, Martini segera memblokir nomor itu dengan harapan tidak ada lagi pesan mengganggu yang masuk. Mungkin hanya orang iseng. Martini bergumam. Dan kemudian pintu apartemen terbuka. Yati teman satu kantor dan apartemen. Masuk dan ternyata baru pulang kerja sehabis lembur. Yati untung kamu udah pulang. Ada yang meneror aku melalui pesan WhatsApp. Curhat Martini sambil menceritakan kronologisnya. Bagus kamu sudah memblokir nomornya. Mungkin hanya orang iseng. Lagi kurang kerjaan. Ujar Yati dengan yakin sambil menenangkan Martini. namun teror telpon tidak berhenti dengan diblokirnya nomor tersebut. Sehabis terawih Martini mampir ke food court untuk mencari makanan sekalian membelikan untuk Yati yang hanya tinggal di apartemen. Ketika sedang menunggu makanan ini nada pesan di HP kembali berbunyi. Mbak Tini saya tunggu di meja di depan KFC pesannya kian jelas dari nomor tak dikenal yang lain karena nomor yang tadi sudah diblokir. Martini mengelah nafas panjang sebentar untuk menenangkan diri. orang ini pasti mengenal diriku dan bukannya iseng tapi mengapa dia tidak mau memperkenalkan diri apa aku ikuti saja kemauannya. Jangan bisa saja orang itu berniat jahat coba telpon dulu dan tanya siapa dia. rasa penasaran membuat Martini kembali menelpon nomor tersebut beberapa kali. Tetapi seperti nomor yang pertama nomor ini juga tidak pernah menjawab panggilan telpon Martini. Martini memutuskan untuk langsung kembali ke apartemen. Dia terlalu takut untuk menemui orang tidak dikenal di malam hari seperti itu. Bisa saja ada yang bermaksud jahat. Dengan rasa was-was Martini berjalan menyusuri mal yang tidak terlalu ramai menuju apartemen. Terasa ada langkah kaki yang mengikutinya. Namun ketika dia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang namun tidak ada siapa-siapa. Setengah berlari Martini berjalan menuju apartemen. Suasana lantai dasar sudah sepi malam itu. Hanya ada beberapa toko yang masih buka. Mbak Tini Mbak Tini Panggilan diri seseorang lelaki terdengar dari pojok lantai dasar dekat lapangan basket. Rasa takut Martini dikalahkan oleh rasa penasaran. Secara tidak sadar kaki melangkah menuju asal suara itu. Dalam suasana remang-remang Martini melihat seorang lelaki muda. Mungkin berusia 30 tahunan memakai jaket seragam hijau ojek daring. Maaf Mas siapa dan kenapa bisa kenal saya? Tanya Martini Saya gatot Martini pernah pesan ojek saya kira-kira dua bulan lalu. Jawab lelaki itu dengan suara lirih. Dia tetap berada di sudut yang remang-remang sehingga Martini tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Lelaki itu kemudian melanjutkan Maaf ya mbak waktu itu saya tidak bisa menjemput mbak Tini motor saya ditabrak angkot di jembatan layang dekat Kalibata mal. Lelaki itu kemudian melanjutkan bahwa dia harus masuk rumah sakit dan besok sudah boleh pulang. Karena itu dia ingin menyampaikan maaf yang selama ini terus mengganggu pikirannya. Martini kemudian ingat bahwa sekitar dua bulan lalu pernah memesan ojek online. Namun pengemudinya ditunggu-tunggu tidak pernah datang sehingga Tini terpaksa membatalkan dan kemudian memesan ojek yang lain. Namun dia tidak pernah mengira bahwa pengemudinya sampai datang hanya untuk minta maaf setelah dirawat di rumah sakit sekian lama. Mbak Tini saya pamit dulu saya lega sudah minta maaf besok datanglah ke alamat ini sehingga semuanya menjadi jelas. Tambah lelaki itu sambil memberikan sebuah kertas kecil. Martini mengambil kertas itu dan sebelum dia sadar lelaki itu sudah menghilang entah kemana. Malam itu di apartemen Martini dengan rasa penasaran menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Yati. Pada secari kertas tertulis alamat di kawasan pejaten. Tidak terlalu jauh dari apartemen dan tempat kerja. Esok hari sewaktu istirahat siang Yati dan Martini naik taksi online ke alamat tersebut. Di alamat itu mereka mendapati bendera kuning. Orang ramai, tenda, dan istri Mas Gatot yang sedang berduka. Jenasah Gatot sendiri masih berada di masjid untuk kemudian dibawa ke taman pemakaman umum Pasar Minggu. Mas Gatot meninggal tadi malam selepas Isha di rumah sakit setelah hampir dua bulan dirawat akibat kecelakaan. Ujar istrinya kepada Martini dan Yati. Baiklah, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mendengarkan cerita ini. Jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.